terangkat itu selain hubur oleh angin yang luar biasa besar, juga raigai waktu itu 95 Jepang juga mengalami kekurangan beras sehingga harus impor dari negara lain. Baik selanjutnya tahun 1916 karya Tanto Gawa dipublikasikan nah lalu mengapa Miak Jawa Kenji ini merasa ingin membuat cerita-cerita tentang anak-anak yang walaupun cerita tentang anak-anak, tapi sejujurnya kalau kita baca sebagai orang dewasa kita tidak merasa sedang membaca cerita anak-anak, itu keunikannya entah bagaimana, ini dari sisi bahasa, sebenarnya hanya Miak Jawa yang punya kemampuan ekspresi, dimana si pembaca itu si pembaca dewasa itu tidak merasa bahwa dia sedang membaca karya anak-anak dia merasa prihatin karena dia terlahir sesungguhnya dari keluarga berada dari ayah yang bernama Seijiro dan dari ibu yang bernama ibu Ichi ini keluarga berada di Hanamaki dan boleh dikatakan orang kaya di Hanamaki karena ayahnya punya punya toko gitu toko kelontong dan sekaligus toko yang bisa menerima barang-barang gade ya, penggadean gitu ya dan inilah mulai awal Miak Jawa merasa merasa mengapa ayahnya harus berbisnis menerima barang gadean gitu ya barang diperima murah tapi nanti di lelangnya harganya bisa berlipat begitu ini terakam dalam beberapa karyanya ketika Miak Jawa Kenji menunggui toko ayahnya begitu kemudian pada tahun ini juga ada karya terkenal ini ya Kumoto Namikuji Tosanuki karya awal yang yang apa namanya menginspirasi Miak Jawa Kenji untuk melahirkan karya-karya berikutnya khusus untuk dibaca oleh anak-anak sebetulnya sesungguhnya tetapi ya itulah kita sebagai pembaca dewasa juga merasa merasa tidak sedang membaca cerita anak-anak kemudian tahun 1923 ada Barakumi Sogako kemudian ada Kenji Noko Engri kemudian tahun 1931 ada Aminimo Makaizu dan lain-lain yang akan kita sedikit kupas itu adalah Kenji Noko Engring dan Aminimo Makaizu silahkan dilanjutkan slide berikutnya slide berikutnya bututun silahkan Pak Arda dan Ambratan selamat menikmati selamat menikmati